Intro Cetak 2 gol untuk Real Madrid, Thibaut Korto sebut Karim Benzema seharusnya lebih klinis lawan Ralfa Ladolit Thibaut Korto mengakui rekan setimnya di Real Madrid, Karim Benzema bisa lebih klinis lawan Ralfa Ladolit Meski sang striker mencetak 2 gol, Karim Benzema mencetak 2 gol dalam 10 menit terakhir untuk membantu Real Madrid mengalahkan Valadolit 2-0 dan naik ke puncak kelasmen La Liga Spanyol Sementara pemain asal Prancis itu mencetak 2 gol penting dalam pertandingan tersebut, dia gagal dengan sebuah peluang di 15 menit pertama Berbicara kepada Danz, Korto berkata Benzema sangat bagus, mungkin ia kurang memiliki ritme dalam 3 bulan terakhir ini tidak memainkan banyak pertandingan Karim tahun lalu juga mungkin mencetak lebih banyak gol tapi untuk kepercayaan dirinya, penting untuk mencetak 2 gol dan ia merasa baik Dia mencetak penalti dan peluang jelas yang dia miliki Setelah absen bermain di Piala Dunia 2022 untuk Prancis karena cedera, Benzema kembali beraksi untuk Los Blancos di La Liga dan menandainya dengan 2 gol Ia saat ini adalah pencetak gol terbanyak keempat di Liga dengan 7 gol Pasukan Karol Sarwati itu selanjutnya akan menghadapi Cicireno di bebak 32 besar Copa Dere pada 3 Januari Finisius Junior kembali menjadi korban rasisme saat lawan Valadolid Finisius Junior kembali menjadi korban rasisme insiden tersebut dialami penyerang Real Madrid saat mengalahkan Real Valadolid Sebelumnya, Finisius menjadi sesara nyanyian keji dari tribun dalam kemenangan tandang derby 21 Real Madrid di Atletico Madrid pada bulan September dengan La Liga gagal beraksi secara memadai terhadap masalah yang terus-menerus terjadi di sepak bola Spanyol Pemain internasional berhasil itu menerima lebih banyak pelecehan baik di stadion maupun online dalam pertandingan Liga berikutnya menjelang jeda Piala Dunia 2022 Insiden rasisme kembali dialami Finisius Junior saat dia berjalan melewati para penggemar Sebuah benda dengan jelas terlempar ke arahnya dan pemain merespon dengan melemparkannya kembali ke arah penonton Kebisingan dari penonton kemudian meningkat dan tampak ngenyanyian monyet terdengar di latar belakang video saat pemain terus berjalan kembali ke ruang istirahat Lebih banyak benda terlempar dari tribun meskipun tampaknya tidak ada yang berdekati pemain berusia 22 tahun itu Para pelaku rasisme terus pergi ke stadion dan melihat klub terbaik di dunia dari dekat dan La Liga berlanjut tanpa melakukan apa-apa Tulisnya di Instagram dilaporkan melalui diario AS Saya akan melanjutkan dengan kepala tegak dan juga merayakan kemenangan saya dan Real Madrid pada akhirnya ini salahku Sementara itu Real Madrid berhasil mengalahkan Valadoli dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga Spanyol Finisius kemungkinan akan diistirahatkan untuk perjalanan Real Madrid di Copadere ke Sipi Cicireno Sebagai bagian dari susunan pemain yang banyak berubah melawan tim lapis keempat Sebelum kembali untuk pertanian Liga di Villaral pada 7 Januari Lanjutkan tren positif Real Madrid Carlo Ancelotti puji performa para pemainnya Carlo Ancelotti kembali melanjutkan tren positifnya bersama Real Madrid ketika bersuafal Adolid pada Sabtu 31 Desember di Nihari waktu Indonesia Barat Sempat kesulitan di sepanjang laga, Los Blancos memetik angka penuh pada lanjutan jornada ke-15 La Liga Real Madrid membawa pulang kemenangan berkat 2 gol telat Karim Benzema di menit ke-83 dan ke-89 2 gol telat ini mengemankan posisi Los Galaticos di puncak last month sementara La Liga Dalam konferensi Paris pasca pertandingan Ancelotti mengakui bahwa laga dini hari waktu Indonesia Barat tadi merubahkan laga yang sulit bagi timnya Itu adalah pertandingan yang sulit melawan tim yang semakin berkembang sedikit demi sedikit Setelah bebok pertama kami saat bermain dengan baik Paladolid juga bermain dengan baik dan itu adalah laga yang sangat kompetitif tutor Ancelotti telah sedari ESPN Sang pelatih memuji Benzema yang membawakan kemenangan untuk Real Madrid Juga Tibor Cortoa yang banyak melakukan penyelamatan gemilang untuk memastikan kemenangan Real Madrid Kami bermain kurang kompak dan tidak bertahan dengan baik Namun ini adalah situasi sulit di mana kami bisa membawa pulang 3 angka Cortoa dan Benzema bermain dengan baik kami menjalani akhir tahun yang tak terlupakan ujar pelatih Real Madrid tersebut Saya melihat Benzema sangat termotivasi dan saya rasa kalian akan melihat Benzema yang berbeda di tahun 2023 Ungkapan Salotti telah sedari futbol Espana Untuk sementara waktu Los Blancos memimpin punca kelas men sementara La Liga dengan torehan 38 angka Unggul 1 angka dari Barcelona di peringkat 2 Barcelona baru akan bermain kontra rival sekotanya Espanyol pada hari Sabtu 31 Desember malam waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!